Cokro adalah salah satu orang yang selalu berkata bahwa kita tidak boleh tidak membuka mata terhadap setiap kegagasan-kegagasan yang masuk ke tanah. Tapi kemudian ada akar budaya yang harus kita pegang teguh yang tidak pernah dilepas oleh seorang Cokro Aminoto dan dipegang teguh. Maka ini menjadi hal yang penting buat anak-anak muda untuk bisa melihat bagaimana sih figur-figur anak muda pada zaman itu mempertahankan ideologi mereka dan tetap stick pada karakter kebangsaan mereka. Ya sebenarnya sih gue gak begitu tahu ya gimana perjuangan anak muda zaman dulu. Nah tapi gue sih yakin anak muda zaman dulu tuh lebih hebat karena mereka hidup di zaman yang lebih berat daripada sekarang. Ideologi. Yang gue tahu sih itu yang diajarin di kampus gue doa. Terima kasih telah menonton!